Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan berbagi file yaitu desain kalender duduk atau kalender meja Dengan menggunakan photoshop untuk mengeditnya Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Saya membuat desain sederhana seperti ini Saya pilih desain ini karena sangat mudah untuk diedit ulang Jadi maunya saya teman-teman tidak begitu mengalami kesusahan dalam mengedit kembali Ini tampak depannya Kalender duduk ini saya buat dengan format 12 bulan Jadi di bagian belakangnya seperti ini Nah ini 12 bulan kalendernya Nah bagaimana cara mengeditnya Cara mengeditnya kita tampilkan halaman depannya Di sini di pada layar sudah saya kelompokkan Sudah saya kelompokkan Misalkan anda ingin menghapus atau menggeser sudah saya kelompokkan di sini Kelompok pertama itu logo sosmed yang ini Tiga buah logo di sini Jadi posisinya di sini letak logonya Nah di sini ini Instagram Twitter dan Facebook Tinggal ditambah-tambah saja Kalau misalkan kurang Ini bisa digeser-geser ya teman-teman ya Digeser-geser posisinya Oke Dipilih saja digeser Terus yang ini text Text ini isinya ini Nama Instagram, nama Twitter, nama Facebook Tinggal diubah-ubah saja Klik di sini misalkan mau ganti yang ini Facebook Klik di sini Pilih ini Horizontal tipe tool Klik di sini Tinggal di Diganti saja Nah jadi begitu Oke ya Kalau yang mengganti Kalau mengganti text yang lainnya Tinggal dipilih layarnya Ini Untuk yang ini Yang ini Oniriduan copy 2 Untuk yang ini Berikutnya ini alamat Nah alamat ini tinggal di Aktifkan Pointernya Ini horizontal tipe toolnya Klik di sini Tinggal dihapus-hapus diganti Terus yang ini Nama perusahaan Atau Nama Anda Kalau misalkan ingin Membuat Kalender Sendiri Atau yang lagi Rame saat ini Buat kalender untuk Caleg ya Jadi tinggal di sini Dibuat Nama calegnya siapa Tinggal ini Program-programnya Atau gambar-gambarnya Dimasukkan di sini Ini logonya Nah untuk logo Itu posisinya Sebelumnya ini Tagline-nya Di sini Ini tagline-nya di sini Nah tinggal diganti-ganti saja Ini di blok begini Kalau mau ganti warnanya di sini Gitu ya Tinggal diganti-ganti Warnanya Biru Misalkan Oke seperti ini Nah tinggal Diganti Kalau yang untuk tadi Perusahaannya tinggal di klik di sini Nah ini Di blok sini Diganti nama perusahaannya apa Atau nama Nama instansi Atau nama organisasi Untuk logo Itu logo Saya letakkan di sini Di sini Di kelompok shape Nah ini Nah ini Logo itu Sudah saya kasih nama Sini logo Nah ini logo di sini Posisinya Tinggal di hapus Dimasukkan logonya di sini Nah untuk Memasukkan gambar ini Ini sangat mudah sekali Teman-teman Sangat mudah Kalau kita perhatikan di sini Ini shape 3 ini Atau ellipse 3 ini Yang ini yang kecil Nah Ellipse 2 yang sedang Terus ellipse 1 Ellipse 1 ini Yang ini yang besar Yang besar Jadi kalau yang ini Di bawah sini Ini ada rectangle Kotak memanjang Ini untuk memasukkan website Atau kalau misalkan punya website Kalau misalkan punya website Tinggal dimasukkan di sini Ini untuk mengganti nama website Itu di sini Di kolom text Ini Nah ini Nah di sini Nah itu menggantinya Jadi saya kelompokkan Jadi biar nggak Berhambur ya Biar mudah mencarinya Nah sekarang kita akan Membahas bagaimana cara mengganti fotonya Fotonya ini ya Ellipse 1 Ellipse 1 itu yang besar ini Fotonya letaknya di sini Fotonya letaknya di sini Jadi kita Kalau ingin menggantinya Misalnya ini saya hapus dulu deh Nah ini saya hapus ke sini Saya hapus dulu semua Foto-fotonya Jika saya hapus fotonya Yang ini lagi Ini Saya hapus fotonya Saya buang di sini Kita akan memasukkan ulang Nah Sekarang kita akan memasukkan foto Di yang gambar besar dulu ini Di ellipse 1 di sini Pertama Aktifkan ellipse 1 Di sini ya Aktifkan Memasukkan gambar ke dokumen Biar tidak membuat dokumen baru Itu pakenya ini Menunya File Pledge Kalau menunya dipilih File open Dia akan menciptakan dokumen baru di sini Jadi kita pilih file Pledge Pledge Ambil gambar Misalkan ambil gambar yang sama Yang ini tadi Pledge gitu ya Kan gambarnya udah tampil di sini Di tengah-tengah dokumen kita Geser saja di sini Gimana Lingkaran besarnya sudah tertutupin Apa belum Sudah ya Berarti kita centang Atau kita enter Nah bagaimana Biar masuk gambar ini Kedalam lingkaran besarnya Seperti ini Kita ke layar Di sini perhatikan Gambar ini kan di atas lingkaran ini Ellipse 1 ini Lingkaran yang besar Di sini Arahkan pointer di antara sini Di tengah-tengah sini Tekan ALT pada keyboard Tekan ALT pada keyboard Arahkan pointer di tengah-tengah sini Nah berubah seperti ini Panah menunjuk ke bawah Ke ellipse 1 ini Klik di sini Klik Nah gambarnya masuk ke dalam Lingkaran besar Mudah bukan Sekarang ellipse 2 Ellipse 2 itu yang ini Ellipse 2 Aktifkan ellipse 2 Pilih menu File Pilih pledge Ambil gambar Gambarnya kita ambil yang Mana tadi Yang Ini deh Samakan aja yang tadi Pledge Posisikan gambarnya Posisikan Kalau terlalu besar kecilkan Pekan shift Kecilkannya Jangan terlewat seperti ini Kita pullkan gambarnya Dengan lingkarannya Kisir ke kanan sedikit Sudah cukup Sentang atau enter Tekan ALT Arahkan pointer di antara ini Gambar dan ellipse 2 ini Di antara sini Klik Gambarnya masuk Seperti itu Sangat mudah bukan Nah Sekarang ellipse 3 Yang ini Pilih menu file Pledge kembali Ambil yang ini Klik Klik pledge Tekan shift Untuk mengecilkannya Begini Biar lebar dan tingginya Menyesuaikan Kita Geser ke sini Kurang besar Masih ada hitamnya di bawah sini Kita akan lagi sedikit Ini kita geser ke sini Oke Sentang atau enter Tekan ALT Arahkan pointer Di antara ini Gambar dan ellipse 3 Di antara sini Berubah menjadi panah ke bawah Seperti ini baru di klik Nah gambarnya masuk Kalau misalkan kurang pas Ini kita bisa geser gambarnya Aktifkan gambarnya Bisa kita geser gambarnya Nah Dipaskan Nah gitu Sama juga yang ini Misalkan kurang pas Kita geser-geser Kurang kemana Nah begini misalkan Yang ini juga sama Kita geser-geser Oke Nah Begitulah cara Mengganti gambarnya Cukup mudah bukan? Jadi file ini saya Bagi ke teman-teman semua Silahkan digunakan Semoga bermanfaat Terus ini saya Klik panah ke bawah Biar Tidak terlalu banyak Ininya Layarnya Nah jadi seperti ini Nah berikutnya yang ini Yang bagian belakang Bagian belakang ini Hanya mengganti ini Hanya mengganti Nama perusahaan Nama instansi Nama lembaga Dan mengganti logonya aja sebenarnya Nah diganti cuma itu Nah textnya Ganti ini Ganti ini Ini gak perlu diganti kalendernya Terus ini logonya disini Disilangkan Diganti dengan logo yang baru Gitu ya Cuma begitu saja Kalau kalendernya Ini sudah Saya save ke format PNG ya Disini kalendernya Jadi sudah Baku Sudah mati ya Jadi gak perlu Dirubah-rubah lagi Kalau Kalau misalkan Pengen diambil Per satu Ya diseleksi satu Diambil gitu ya Nah berikutnya Cara Atau format Untuk cetaknya Kalau begini kan Cetakan nanti Tidak jadi satu Sedangkan kita Mau buat Bisa berdiri Di atas meja Gitu ya Atau kalender duduknya Jadi kita Buat format cetakan Seperti apa Oke Sebelum kita Buat format cetaknya Ukuran Pailnya Ini Bisa lihat disini Image Image size Nah ukuran Pailnya Saya ganti ke Senti Nah ini ukuran Pailnya 21 lebarnya Tingginya 15 Berarti kalau Kalau format cetaknya Kita gabungkan Atau kita tambah Tingginya Lebarnya tetap Berarti 2 kali lipat Jadi 30 Tingginya Ditambah 7 cm Untuk Dudukannya di bawah Biar bisa berdiri ya Jadi 37 cm Kita akan buat dokumen Disini Ini saya cancel Saya buat dokumen baru Pail new Pail new Kita buat Senti Formatnya Ini 21 Lebarnya Tingginya Tadi kita buat 37 ya 37 Color modenya CMEK Resolusi Kita pakai 300 aja 300 41 MB Background contentnya Putih Gak apa-apa Saya oke Nah seperti ini Kita akan Kasih Jarak di atas 3 cm Di bawah Kita buat 4 cm Berarti kita akan Tampilkan dulu Ini MISTAR Atau Rulernya Pew Menampilkan Garis Pew Ruler Atau Ctrl L Pada keyboard Nah ini tampil Kita cek Disini ukurannya Kita pilihnya Senti Kita cek ya Double klik disini Di MISTAR Double klik saja Nah ini Sudah Senti Oke Kalau misalkan Tadi awalnya Inci Dirubah ke Senti Oke Oke ya Nah kita akan Tarik garis Bantu Disini Kita zoom aja Tekan ALT Zoom disini Zoom disini Zoom scroll ya Pada mouse Oke ini saya naikkan lagi dikit Ini Kita scroll disini Nah kita tarik garis Di 3 cm Disini Dari sini Dari MISTAR Horizontal Klik tahan Garis ke sini Ke 3 cm Nah Begitu Begitu ya Berikutnya Di bagian bawah Sini Nah di paling bawah Kita tarik garis dulu Kan 37 tuh Kita buat disini 36 Ini 1 cm Untuk Melemnya nanti Melemnya Biar bisa berdiri Terus kita Tarik garis lagi Mengurangi 3 cm Berarti Di sini 33 ya 33 34 35 Oke Disini Ini 3 cm Jadi 3 cm 3 cm Untuk Posisi dudukan Jadi kalendernya bisa berdiri Atau bisa duduk Kalendernya Oke sudah seperti ini Kita normalkan zoomnya ALT scrollnya Oke Oke seperti ini Berikutnya kita Masukkan gambar Desain kita tadi Yang baru kita buat Yang ini Nah ini kan masih Berupa layar-layar ya Kita akan gabungkan Jadi satu layar saja Cara menggabungkannya disini Layar Pilihnya ini Merger Visible Nah Nah jadi sekarang Hanya satu layar Background saja Kita geser Klik tahan Geser Ke dalam Dokumen yang baru kita buat tadi Kesini Ini kita posisikan disini Nah ini Disitu Yang ini bagian belakangnya sama Bagian belakangnya sama Kita akan Gabungkan Layar Merger Visible Oke jadi satu layar Klik tahan Geser ke dalam Dokumen yang baru kita buat tadi Taruhnya disini Diposisikan disini Nah Ini Yang ini dibalik Posisinya dibalik Nanti kalau dicetak Setelah dibentuk menjadi Kalender duduk Ini akan terbalik Nah cara membaliknya disini Edit Transform Pilihnya yang Vertical dulu Vertical Terbalik Kita Kita balik lagi secara horizontal Edit Transform Pilihnya Horizontal Nah posisinya seperti ini Nah Ini kita kasih Apa namanya Kita kasih Rectangle aja Biar Penanda untuk Dilipatnya Jadi kita pilih ini Rectangle Disini Begini Oke Kasih warna Misalkan agak abu-abu Nah Begini Oke Seperti itu Disini juga sama Kita buat kotak Begini Oke Nah Di bagian bawah Kita buat juga kotak Disini Kita buat kotak Begini Nah Tapi warnanya Agak gelap Nah Gitu Nah Udah Nah Jadi format cetaka Seperti ini Jadi tinggal Disini Dilipat Disini Dilipat Disini Dilipat Disini Dilipat Nah Ini nanti Nempel Kesini Nah Jadi Terbentuklah Kalender duduk Atau kalender meja Jadi Seperti itu Nah Cara Menyimpannya Biar bisa Dibawa Ke percatakan Formatnya bisa JPG Atau Formatif Jadi saya simpan Misalkan Ke format JPG File Set As Saya pilih Sini Nah ini Formatnya JPG Misalkan Kasih nama Cetak Kalender Duduk 2019 Save Maksimal saja Oke Nah kalau yang ini Kalau yang ini Ini kalau mau disimpan juga Boleh Tapi sebelum disimpan Kita urai lagi layarnya Biar bisa di edit Di kemudian hari Saya kembalikan Saya masuk ke history Saya mundurkan selangkah Nah ini biar bisa disimpan gitu ya Yang ini juga sama Untuk bagian depannya Juga kita urai layarnya Kita mundur selangkah Nah jadi ini Seperti ini Biar bisa di edit lagi Di kemudian hari Atau mau digunakan lagi Baru di file Save gitu ya Begitu Yang ini juga sama File Save Ini kan sudah kita urai ya Nah itulah Tutorial singkat Bagaimana cara Menggunakan File Kalender Duduk Format Photoshop Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan Jangan lupa Like and share nya Dan bagi teman-teman Yang ingin berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di tutorial-tutorial saya selanjutnya Susat selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.